Halo guys, kembali lagi bersama gue, X-Rice Gaming. Kali ini gue mau membahas Binary X yang dimana di DAP Radar. Dia kategori ranking ketiga di Binance guys. Untuk total, balance, dan juga user terbanyak. Oke, kita langsung aja ke Binary X yang dimana kalian bisa lihat sendiri untuk tampilannya. Ada Life Skill, Dungeon Adventure, Daily Reward, dan juga Combat Skill. Yang dimana kalian bisa lihat sendiri untuk gamenya. Oke, kita langsung aja ke gameplaynya. Gameplaynya untuk kali ini ada yang pertama yaitu Rack to Hero. Yang dimana kalian bisa enable BNX. Yang dimana kalian bisa melakukan gacha. Gacha Hero. Nah, disini kalau sudah kalian gak cah Hero, satu BNX. Kalian akan bisa ke menu My Hero. Nah, di menu My Hero ini nanti kalian bisa ngecek untuk Hero kalian ada disini. Dan juga kalian bisa level up Hero kalian disini juga. Setelah My Hero, disini ada Avenger juga. Nah, di dalam Avenger ini kalian bisa melakukan ini guys. Semacam battle. Battlenya itu semacam sistem gacha yang dimana kalian memerlukan gold untuk masuk. Kalian pun bisa mendapatkan ini juga apa, BNX di Adventure. Nah, disini ada sistem gold meaning yang dimana kalian bisa part time job ataupun kalian menggunakan full worker. Yang dimana kalian ada status-statusnya. Yang dimana kalian perlu untuk mengikuti statusnya. Nah, kalau Mag, Mage harus level 2, Intelligent 86 minimal dan juga Spiritnya itu 61. Ranger juga sama. Ada semua tipe ada ininya masing-masing guys. Terus untuk Royal God minimal level 5 ke atas. Dan juga ada Legionnaire dan juga Royal Consell seperti itu. Disini selain gold meaning, ada disini bisa leaderboard dan juga treasure chest yang nantinya ketika kalian di mode adventure kalian bisa buka treasure chest disini untuk mendapatkan equipment yang nanti akan diupdate ke depannya. Oke. Sebelum memulai, gue mau akan infokan untuk ininya guys. Apa white listnya? White listnya seperti, eh bukan white list ya tetapi white paper. Ini adalah BNX, ini token addressnya, ini adalah gold, mata uang kedua seperti SLP. Nah, kalian juga bisa hiring hero yang dimana sehari cuma bisa 5 kali gacha guys. Ini untuk levelingnya kalian bisa lihat. Levelingnya itu adalah level 1 sampai 2 yang dimana kalian income multiplier goldnya itu adalah kalikan 2 dan juga gold coin yang dibutuhkan yaitu 20.000. Kalian gak perlu pakai BNX kecuali ketika kalian menaikkan level dari level 4 ke level 5 membutuhkan BNX. Dan ketika ke level 6 kalian ada kemungkinan 25% hero kalian akan hilang guys. Seperti itu. Disapper. Seperti itu. Disini kelasnya seperti biasa ada warrior, roju, make, knight dan juga ranger. Dimana atributnya saling berkaitan, strength untuk, eh, strength ini untuk ini hunter dan juga warrior. Agility untuk hunter dan juga roju. Constitution untuk warrior. Intelligence untuk make willpower gitu adalah semacam ketika darah kita sudah mau habis. Kalian bisa resistant physical damage. Ini bagus juga nih guys nanti kalau pvp keluar. Untuk spirit adalah semakin besar intelligence. Kalian perlu spirit yang lebih besar lagi untuk menimbulkan magic damage yang lebih besar ke knight. Seperti itu. Untuk fightingnya disini ada HP, attack, defense, make resistant dan juga hit threat. Dan ini gue gak mau bahas karena konten pvp belum mulai guys. Ini ada combat skillsnya, talent dan juga skill. Daily meaning yang dimana ini bisa part time job. Dan juga lamber jack yang gue bilang tadi. Winemaker, hunter, dan juga scroll stripe. Yang dimana masing-masing diperlukan level 2 dan juga atribut yang berkaitan. Nah disini kalian perlu 15 hari untuk stacking disini guys. Kalian perlu 15 hari. Nah selama 15 hari kalian pendapatannya akan 100% dan akan berkurang setelah 15 hari menjadi 80% dan setelah 1 bulan akan mengurang menjadi 40%. Makanya kalian harus stacking dan unstacking dulu guys. Seperti itu. Nah jadi kalian gak bisa melebihi dari 2 bulan untuk stacking terus gitu gak bisa disini. Makanya kalian perlu stacking dan unstacking ini adalah untuk persentase winning rasionya. Ada dungeon adventure yang dimana kalian bisa kill monster dan juga challenge boss. Dan mendapatkan user chest, gold, material, skill book dan juga rare equipment. Nah disini ada small dungeon juga. Untuk hero nya level 4 plus guys. Dan juga untuk level level nya seperti itu. Untuk ada goblin village, ada pun large dungeon. Yang dimana ini akan di update nantinya. Untuk sekarang yang kita fokusin adalah gold winning. Seperti itu guys. Disini kalian bisa select hero. Kalian bisa lihat sendiri. Nanti kalian bisa stacking. Dan juga nanti kalau udah kalian bisa claim reward disini guys. Seperti itu. Ini untuk hunting. Gue punya satu yang hunting. Dengan strength 91 dan juga ability 69. Dan juga gold winning ratio gue masih 100% guys. Seperti itu. Oke gue mau bahas untuk ini. Caranya memilih. Nah disini gue ada excel dan juga gue ada kita masuk ke market guys. Di market kalian harus memilih. Bang gue kalau mau memilih MCD gimana? MCD itu adalah hero yang bisa digunakan untuk part time worker. Yang dimana statusnya itu diabaikan. Jadi kalian bisa menggunakan hero apa aja. Sehingga kalian hanya memerlukan hero dengan harga termurah aja guys. Yang kalian beli. Nah harga hero tersebut adalah 0,5. Eh 0, ya kurang lebih 0,5 lah ya guys ya. 0,5 dengan harga 1,3 BNX yang sekarang. Kalian memerlukan Rp 670.500 guys. Seperti itu. Nah kalau ditanya bang untuk pendapatannya berapa lah untuk satu hero ini. Ini satu hero ini 288 guys. 288. Nah itu pendapatan gold. Tapi dengan 288. Kalau peharinya kita kalikan red si goldnya itu 102. 102 dari mana? Nah kalian bisa lihat dari sini. Sable Dragon. 1-1 ya guys ya. Jadi 101. Nah jadi 101. Kalian bisa mendapatkan Rp 29.000 per hari. Atau kalau dibagi BEPnya itu dari Rp 600.000 itu kurang lebih 23 hari guys. Kalian bisa brief event point di rate ini. Kalaupun semakin tinggi rate-nya maka BEP kalian atau return of investment kalian akan lebih tinggi lagi. Seperti itu. Kalaupun ini BNX atau goldnya turun. Nah maka return of investment kalian akan lebih panjang lagi. Berbeda ini adalah salah satu contoh. Kalau kalian memilih. Ini kan jobnya Rogue View. Yang dimana kalian memerlukan level. Ini masih level 1 guys. Strengthnya 64. Agilitynya 90. Jadi kalian lihat di sini nih guys. Rogue View. Rogue View itu. Untuk yang pertama 86. Agility 61. Jadi kalian perlu. Oh ini Ranger ya guys. Sorry guys. Rogue View itu perlu agility 86. Strengthnya 61. Nah disini agility-nya kalian 90. Strengthnya udah menyanggupi ya guys ya. Di atas 61. Sehingga kalian bisa masuk untuk. Disini. Si Winemaker. Kalau kurang dari segini. Kalian tidak bisa masuk guys. Seperti itu. Nah harganya 2,5. Disini gue udah buat. Dengan main 190. Dia membutuhkan 2,5 BNX. Nah karena masih level 1. Kalian membutuhkan 2 juta rupiah. Untuk apa? Untuk melakukan level up ke level 2. Selama ini tidak level 2. Kalian tidak bisa masuk dungeon ini guys. Karena ini adalah requirementnya. Seperti itu. Jadi kalian membutuhkan 5,4 juta. Dan akan ROI 0,88 bulan. Atau kurang lebih 3 minggu lebih. Seperti itu guys. Nah ini adalah salah satunya. Contoh gue untuk melakukan analisa. Hero mana sih yang lebih bagus. Dari main status. Dan juga jumlah modal awal. Dan juga ROI-nya. Yang mana yang lebih cepat. Makanya gue buat seperti ini guys. Nah kebetulan. Hero yang kemarin. Gue baru dapet kemarin aja. Gue beli di 2,8. Dengan main statusnya itu 91. Dimana modal awal gue 5,8 juta. Sehingga ROI gue 0,83. Lebih rendah daripada hero-hero analisa gue yang lain. Seperti itu. Nah dengan 5,8 juta. Kita bayangkan bisa mendapatkan 9 hero MCD. Yang harganya itu murah. Nah itu mereka malah bisa lebih 0,74 guys. 0,74 bulan. Lebih cepat daripada ROI hero yang ini. Nah kalau ditanya bang. Worth it yang mana? Untuk sekarang worth it MCD. Tetapi untuk next step-nya. Menurut gue mendingan kalian nyarian seperti ini. Karena nanti ada fitur PVP dan lain-lain. Kalau kalian perbanyak MCD. Kalian gak bisa mengikuti fitur tersebut. Tetapi ketika kalian punya. Punya full worker yang dimana statusnya mumpuni. Kalian bisa mengikuti guys. Seperti itu perbedaannya. Dan juga nanti kalau fiturnya rilis. Malah harga worker ini akan naik gila-gilaan. Itu yang gue prediksi. Tetapi balik lagi. Do your own research seperti itu. Nah kalau level 91 ini. Misalnya menurut gue. Bang income-nya kurang segini. Ya kalau emangnya income kurang. Gue tambahin lagi aja gitu loh guys. Dengan level 2 ke level 3. Kalian tambahin 50 ribu coin. 50 ribu coin. Dengan harga gold sekarang. Kalian tambahin 5 juta. Dan juga dari 91 ini. Yang tadinya 2.300. Akan income-nya itu naik ke 4.608. 4.608. Dan income kalian per hari akan naik. Dan juga per bulan akan naik juga. Seperti itu guys. Oke gimana kalian aja. Untuk memilah dan memilih. Jangan sampai salah. Karena di dalam market. Banyak orang yang ngejual harga murah. Di status. Awat main statusnya tinggi. Padahal. Si secondary statusnya itu. Tidak mumpuning. Seperti ini guys. Contohnya. Gue contohin. Kalian makanya jangan sampai salah pilih guys. Ini untuk strength, ranger. Dan gue ini ke rare. Nah. Strength. Dan juga rare. Oke. Kayak ini dari yang ini. Oke dari yang atas ke bawah ya guys ya. Nah disini kalau kalian lihat. Kenapa ini harganya 0,8. Sedangkan ini strengthnya 95. Sedangkan. Yang ininya. Yang lain yang sama. Malah lebih mahal. Karena si agilitynya itu tidak mumpuni guys. 56. Sedangkan yang ini agilitynya mumpuni 64. Yang ini mumpuni 71. Sehingga yang ini tidak bisa dipakai untuk nanti full worker disini guys. Seperti itu. Makanya kalian harus melihat. Jangan main statusnya aja. Tetapi secondary statusnya aja. Dan juga jangan memilih harga yang murah. Karena ketika kalian udah beli dan terjebak. Maka kalian akan dinyatakan rugi. Karena kalian beli hero yang dimana kalian tidak bisa pakai untuk full worker. Dan kalian terjebak gitu guys. Nah disini ya. Kalau kalian cari yang level 2. Kalian udah gak perlu untuk leveling up lagi. Menggunakan gold untuk full worker. Jadi kalian bisa langsung aja guys. Perbedaannya disitu. Nah makanya kalian harus pinter-pinter memilah. Dan juga memang reset se-efisien mana. Hero tersebut. Dan dengan modal kalian. Sehingga kalian bisa memaksimalkan ROI dan pendapatan kalian. Mungkin seperti itu. Dari gue oke. Buat kalian yang belum subscribe. Dan bisa subscribe dulu. Dan juga kalau kalian mau share. Untuk video ini kalian juga bisa share. Dan kalau kalian ada pertanyaan. Kalian bisa bertanya. Di dalam komentar. Seperti itu guys. Dan kalau kalian mau join GBC juga ada. Ada channel khususnya. Kalian bisa tanya-tanya disana. See you di the next video. Bye bye. Thank you guys. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. selamat menikmati